assalamualaikum hai teman-teman semua kembali lagi dengan aku bunda Saima sebelumnya terima kasih ya yang sudah mengklik channel YouTube aku aku ucapkan terima kasih banyak nah ini teman-teman tadi aku habis pulang belanja ya ini belanja harian aku tadi aku beli ikan kembung ini harganya Rp20.000 isi tiga terus aku potong dua ya teman-teman Nah langsung aku taruh aja ke wastafel dilanjut lagi tadi juga aku beli pisang uli itu sekilo itu Rp10.000 terus karena langganan jadi diskonnya jadi Rp8.000 terus juga aku beli jeruk ya teman-teman ini jeruk Medan aku beli setengah itu harganya Rp7.000 ya ini isinya ada sembilan ya teman-teman sekali lagi yang baru hadir jangan lupa dukungannya dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video nah dilanjutin lagi ya teman-teman tadi juga aku beli garam itu Rp2.000 harganya sekalian aku refill aja ya pas aku tuang tadi agak jatuh ya teman-teman jadi nanti setelah selesai langsung aku mau lap nah ini aku lap dulu ya pakai kanebo selesai aku lap lap dilanjutin lagi unboxingnya nah ini juga tadi aku beli lada itu aku beli Rp1.000 ya teman-teman terus juga ini jeruk nipis dua itu Rp1.000 nah ini juga ada jagung manis kalau nggak salah ini Rp2.000 ya dilanjutin lagi ini yang terakhir teman-teman aku beli oyong aku beli tiga itu kalau nggak salah tadi Rp4.000 ya dan yang ini daun bawang selebar ini ini bonus ya teman-teman jadi sebelum masak aku mau beresin kamar dulu sambil nemenin aku lagi beres-beres kamar aku mau menyapa kalian dulu Hai apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh untuk Bunda Bunda dan teman-teman semuanya sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitas di pagi harinya dan semoga apa yang aku share ini ada manfaatnya dan kalau kalian berkenan dengan videonya boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di tab komunitas kalian ya oke teman-teman sekarang dilanjutin lagi aku mau nyusun bantal-bantalnya ya ayo teman-teman ada yang samaan juga enggak nih aktivitasnya lagi beberes kamar nah ini bantalnya lagi aku susun seperti ini ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang punya channel maupun yang tidak yang sudah komen maupun yang tidak sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih nah ini aku mau nyapu aku dulu ya teman-teman jadi biar kamar aku itu sudah rapi sudah bersih jadi nanti tinggal dilanjutin lagi aktivitas aku di dapur jadi sekali lagi temani aku ya teman-teman nah ini aku masaknya sudah selesai masak nasinya jadi sebelum masak aku mau goreng pisang dulu jadi tadi kalau misalkan ada suara kendaraan maaf ya teman-teman aku dapingnya di kamar jadi kalau misalkan ada kedengeran sekali lagi maaf nah ini juga aku mau masak air ya buat ngerebus jagungnya nah sekalian mau aku balik juga pisangnya jadi sekali lagi teman-teman vlog aku ini isinya tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di rumah ya jadi untuk teman-teman sekali lagi nontonnya jangan bosan ya karena inilah kegiatan seorang ibu rumah tangga ya yang aktivitasnya setiap harinya seperti ini terus ya aktivitas yang rutinitasnya berulang-ulang dilanjutin lagi sekarang mau aku potong dulu oyongnya ya teman-teman sebelumnya udah aku kupasin Oh ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya masak apa nih kegiatannya apa nih di pagi hari ayo teman-teman kalau ada yang mager atau yang masih mager semoga habis menonton video aku langsung gercep ya dilanjutin lagi teman-teman nah ini aku kupas lagi ya oyongnya tadi aku belah dua aja nah ini pisangnya sudah mateng ya teman-teman jadi ini sebenarnya dibelakang aku ada sapi raya dia udah nungguin ya jadi ini kompornya tadi aku kecilin dulu ya teman-teman sambil aku tirisin sekarang tinggal aku angkat sekali lagi maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan atau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman nah selesai sekarang dilanjutin lagi nah ini gorengan aku yang kedua ya teman-teman jadi pisangnya enggak aku goreng semua ya aku gorengnya separuh aja nah ini juga karena airnya sudah mendidih aku cemplungin aja jagungnya jadi hari ini aku masak yang simple ya teman-teman yang yang gampang cuman masak sayur oyong sama ikan goreng aja nantinya nah ini teman-teman sekarang aku mau goreng dulu ikannya jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang punya channel maupun yang tidak yang sudah komen maupun yang tidak sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian semua tidak mungkin channel YouTube aku sampai di titik ini ya dan semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya nah ini teman-teman tadi aku kelupaan ya enggak aku pakein tepung terigu ya jadinya mau aku tutup aja ya teman-teman ama tutup panci biar enggak nyiprat-nyiprat ya Nah ini aku tutup dilanjut lagi karena jagungnya sudah mendidih Nah itu juga aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih aja ya Nah sekarang tinggal aku cemplungin oyongnya jadi aku masak yang simple-simple aja ya semoga kalian enggak bosan ya teman-teman kalau melihat kegiatan masak aku seperti ini terus ya masakan yang sangat sederhana masakan harian aku Nah langsung aku pakein kaldu kaldu ayam terus juga aku pakein garam juga ya teman-teman terus juga aku pakein gula sedikit ya teman-teman Nah sekarang tinggal aku aduk-aduk Nah ini di rumah aku sudah jam 10 ya teman-teman Alhamdulillah sudah selesai aku masak sayurnya ya teman-teman sayur beningnya seger ya teman-teman oke sekarang dilanjut lagi ini aku mau aduk dulu nasinya sebelumnya tadi udah aku cabut ya teman-teman tapi belum sempet aku aduk-aduk jadi sekarang lagi aku aduk-aduk dulu selesai aku aduk nasinya sekarang dilanjutin lagi aku mau nyupir dulu atau mau nyuci piring jadi kalau lagi aktivitas di dapur itu semuanya itu berembet ya teman-teman biar cepat selesai biar aku bisa menonton videonya teman-teman biar aku bisa kembali datang ke tempat teman-teman juga sebelumnya maaf ya kalau aku belum sempet hadir kembali ke tempat kalian sekali lagi maaf ya teman-teman umpung belum banyak cuciannya jadi aku nyucinya dicicil aja ya ini belum makan ya teman-teman jadi ini bekas tadi masak-masak aja ya tadi juga kan aku lagi masak ikan ya teman-teman belum selesai ya jadi sambil nunggu ikannya mateng jadi sambil aku pegang cucian piring ya sebelumnya aku ucapkan lagi nih banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani aktivitas aku dari awal sampai selesai aku ucapkan terima kasih banyak dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh